BAB 451 RENCANA FENG SAO HUA Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga Plus mematikan mengatur ulang, bahasa Indonesia www.novelhal.com Pembaruan tercepat dari BAB Terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa Terus terang, bahkan jika Anda mengatakan tidak lebih dari yang Anda inginkan, Anda tidak dapat mengendurkan hubungan dengan Feng Shaohua Karena saat ini, Anda ditakdirkan untuk menjadi batu sandungan bagi Feng Shaohua, tetapi juga batu besar, saya pikir dia seharusnya tidak begitu mudah untuk mengakui kenyataan ini Meskipun saya masih tidak tahu rencana apa yang akan dia miliki untuk menghadapi lawan Anda yang akan datang, tetapi pada pertemuan hari ini, saya pikir dia sangat baik kepada Anda Yang benar-benar aneh Karena saya tidak dapat melihat sama sekali, sebelum Anda memasuki rumah, dia dan saya akan bertengkar untuk bisnis Anda Saya tahu Anda tidak suka mencari masalah, tetapi itu tidak berarti Anda tidak suka mencari masalah Mengenai hal ini, Zhang Yu Suedi, senior saya pikir Anda harus tetap berhati-hati Petik 2, analisis Dong Yu sangat terperinci Zhang Yu juga mendengarkan dan mengerang Meskipun bagi dirinya sendiri, tampaknya rencana seorang siswa SMA tidak dapat mencapai titik pembunuhan Tetapi jika Anda benar-benar membiarkan seorang siswa menghitungnya, cukup untuk memikirkannya Zhang Yu Dao, pokoknya, saya ingin berterima kasih kepada senior atas perhatian saya terhadap adik laki-laki itu Tidak peduli apa yang dipikirkan Feng Shaohua, saya rasa saya tidak akan menemukan pembunuh untuk membunuh saya demi posisi ketua serikat siswa SMA Tindakan kecil, saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan Itu tidak lebih dari mencari kesempatan untuk membuat saya malu di depan para pemimpin sekolah, untuk memberi saya muka atau semacamnya Meskipun saya takut akan masalah, saya tidak takut orang lain akan mengganggu saya Masih sedikit percaya diri, Dong Yu mendengar senyuman dan berkata, karena Anda memiliki kepercayaan diri Sebenarnya, pekerjaan ketua serikat siswa tidak sesulit yang dibayangkan Anda akan tahu ketika Anda duduk di posisi ini, ada hal yang bisa mengarahkan orang-orang di bawah Lakukan saja, yaitu menggerakkan mulut ke atas dan mematahkan kaki ke bawah Namun, posisi ini, tidak peduli untuk masa kini atau masa depan Anda, adalah pengalaman yang berharga Tidak semua orang di sekolah kita memiliki kesempatan dapat menduduki posisi ini Manajer selalu lebih nyaman daripada dikelola Petik 2, begitu, Zhang Yu mengangguk, lalu tiba-tiba berkata, ya, senior Universitas mana yang Anda tuju dalam ujian masuk perguruan tinggi Saya, Dong Yu berkata, saya hanya meniru 30 tahun pertama sekolah Dan itu tidak stabil, saya ingin berjuang untuk Setelah kedua orang itu membicarakan topik ini, mereka melanjutkan untuk membicarakan hal-hal lainnya Titik-titik-titik Setelah Guo Zixian dan Feng Shaohua meninggalkan ruang konferensi Mereka tidak melihat siapapun di sekitar dan berkata, pemimpin Mengapa Anda begitu baik kepada Zhang Yu pada pertemuan tadi? Saya pikir Anda seharusnya mempermalukannya saat itu untuk membuatnya malu Beritahukan juga siapa orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi ketua rapat Dia harus dikeluarkan Feng Shaohua berkata, siapa Zhang Yu, kita sama sekali tidak tahu Karena kepala sekolah ingin mengatur posisinya sebagai ketua Kita dapat melihat bahwa dia masih memiliki bobot tertentu di mata kepala sekolah Jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan mengutip konflik Sebaliknya, itu bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda akan kehilangan lebih banyak daripada yang dibayarkan Dan bahkan menjadi besar Itu juga akan membuat para pemimpin sekolah kesal Semuanya harus dipertimbangkan dari jangka Panjang, petik 2 Guo Zixian berkata, tetapi masalahnya sekarang adalah belum lama bagi ketua untuk menyerahkan jabatannya Sekarang Anda masih begitu acu-ta'acu, tidakkah Anda akan menyerahkan jabatan ketua kepada orang lain? Membiarkannya kepada orang lain Feng Shaohua mendengar ejekan itu dan berkata, saya telah melakukan banyak pekerjaan di Serikat Mahasiswa untuk posisi ketua Apa ini Zhang Yu? Saya hanya datang kedua pertemuan secara total dan ingin menjadi ketua Jika ketua memintanya untuk melakukannya, saya akan melakukan begitu banyak hal bolak-balik, bukankah itu sia-sia? Petik 2 Tetapi masalahnya sekarang, tidak banyak waktu tersisa untukmu Guo Zixian berkata dengan cemas di wajahnya Seolah-olah kamu mengatakan, sekolah dapat memutuskan orang ini untuk menjadi ketua Yang menunjukkan bahwa latar belakangnya seharusnya tidak sederhana Hei, pengawas, bukankah pamanmu adalah direktur biro pendidikan? Mengapa tidak berbicara dengan pamanmu? Biarkan dia menelpon kepala sekolah Jangan sampai kita mengalami sakit kepala ini Petik 2 Sungguh lelucon Feng Shaohua melirik Guo Zixian dan berkata Bisakah pamanku menelpon sekolah untuk masalah kecil ini? Masalah ini tidak dapat diselesaikan oleh pamanku Kamu tidak mengenal pamanku Dia adalah guru garis depan Mengenai pendidikan, satu persatu Dia tidak mungkin menelponku sama sekali Aku memohon padanya untuk dilatih hanya olehnya Lalu apa? Guo Zixian berkata tanpa daya Apa yang harus dilakukan? Tentu saja ada jalan Feng Shaohua berkata Kamu tidak terkejut Apakah aku telah mengatur pekerjaan untuk Zhang Yu? Ya, Guo Zixian mengangguk dan berkata Tentu saja aku aneh Jika kamu sibuk Aku bisa melakukannya sendiri Jika kamu memasukkannya Apakah kamu ingin membimbingku? Bukankah itu untuk menyenangkanku? Feng Shaohua berkata Hal ini benar-benar perlu kamu selesaikan Meskipun orang itu dikatakan sebagai wakil ketua serikat mahasiswa Dia belum memahami pekerjaan apapun Dia seharusnya tidak memiliki pengalaman dalam apa yang harus dilakukan selanjutnya Kompetisi melukis adalah budaya Pada kompetisi tersebut, orang-orang dari kalangan budaya dan pendidikan di kota akan hadir Wakil kepala sekolah kita mungkin juga ada di sana Pada saat itu, kamu akan menulis namanya di daftar pemain dan melapor ke surat kabar Dan menunggunya untuk memperkenalkan dirinya Ketika saatnya bermain, saat itulah pertunjukan besar benar-benar muncul Dalam pertandingan terakhir, sekolah kita memenangkan penghargaan keunggulan grup Dan penghargaan itu diberikan oleh Presiden Jia Jika penampilannya pada akhirnya memengaruhi permainan Itu pasti akan membuat Presiden Ning malu Saat itu, hei, apa yang akan dia lakukan? Tinggi, Guo Zixian mendengar matanya menyala dan mengacungkan jempol Tetapi kemudian memikirkannya Dan mengerutkan kening Tetapi jika kita melakukan ini, bukankah sudah jelas? Dia tidak bisa kembali ke kepala sekolah untuk menuntut kita Petik 2, apa yang kamu takutkan untuk mengeluh? Kita memiliki begitu banyak mulut Dan kita takut dia akan membuka mulutnya Feng Shaohua berkata Pada saat itu, kepala sekolah bertanya Dia berkata dia ingin mengikuti ujian Dan hasilnya tidak bagus Tetapi kita menyalahkan orang lain Begitu banyak dari kita hanya kalibernya sama Mengapa kepala sekolah percaya padanya saja? Guo Zixian berkata Orang-orang yang bisa menggambar Dapatkah kamu setuju untuk membantu kami berbohong? Feng Shaohua berkata Kenapa tidak? Kaidong akan segera lulus Aku sudah memberitahunya sebelumnya Selama dia berjanji padaku Aku akan mengatur adik laki-lakinya Untuk bergabung dengan serikat mahasiswa Lukisan-lukisan di sekolah kita pada dasarnya Adalah rumah lukis mereka sendiri Mereka pada dasarnya adalah adik laki-laki dan Perempuan Kaidong Dan dia masih memiliki wajah ini Ternyata kamu sudah merencanakannya Kalau begitu aku yakin Guo Zixian menganggup dan berkata Guo Zixian tiba-tiba teringat sesuatu saat ini Dan berkata Ya, pemimpin regu Kalau begitu dengarkan apa maksudmu Kompetisi ini Mari kita laporkan kompetisi untuk tim lukis kepada orang itu Feng Shaohua mengerang sejenak Dan kemudian mencibir Berkata Karena semuanya sudah diputuskan Maka kompetisi kaligrafi akan dilaporkan kepadanya Meskipun tidak ada seorang pun di sekolah kita Yang berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi Masih ada tempat yang tersedia Karena kita ingin mempermalukannya Kita harus mempermalukannya semaksimal mungkin Hehehehe Kamu benar-benar cukup buruk Pemimpin regu Guo Zixian mencibir sambil menyeringai Feng Shaohua mendengus dingin Tidak heran Tidak heran Dia menyalahkannya karena tidak dapat mengendalikan posisinya Tetapi kamu harus berhati-hati Sebelum pertandingan Jangan tunjukkan kakimu Begitu Guo Zixian mengangguk Dan tiba-tiba teringat sesuatu Dan berkata Ya Monitor Bagaimana dengan biaya pendaftarannya Jangan khawatirkan dia Feng Shaohua hampir tidak memutar hidungnya ketika mendengar ini Dan berkata Kamu bodoh Kamu tidak harus mengisi semuanya untuk biaya pendaftaran Apakah saya harus mendaftar sebelum Anda mendaftar Anda mengisinya terlebih dahulu Berapa banyak waktu Temukan biarkan saya mengakhiri Petik 2 Kalau begitu aku tahu Guo Zixian mengangguk dan berkata Oleh pemimpin regu Satu hal lagi Bagaimana Anda mengatur pertandingan basket sekolah kali ini Dan memberikannya kepada orang itu Apakah Anda berencana untuk berpartisipasi tahun ini Apakah Anda ingat terakhir kali Anda mengatakan bahwa Anda akan mengatur permainan ini sendiri Mengapa Anda tidak berencana untuk berpartisipasi kali ini Petik 2 Tentu saja saya harus berpartisipasi Feng Shaohua berkata Awalnya saya ingin mengatur diri sendiri Terutama karena saya benar-benar tidak punya waktu akhir-akhir ini Ketika saya mendekati ujian masuk perguruan tinggi baru-baru ini Dan ketika yang lama dan yang baru dalam rapat Ada terlalu banyak hal Saya terlalu sibuk untuk sendirian Tentu saja Saya tidak hanya melakukan ini Sebenarnya Permainan ini juga ada dalam rencana saya Kali ini orang itu diundam untuk berpartisipasi dalam kompetisi kaligrafi dan melukis Itu dimaksudkan untuk membuatnya tidak tahu malu di depan kepala sekolah Sehingga kepala sekolah memiliki kesan yang buruk padanya Dan biarkan dia mengatur pertandingan bola basket Tetapi itu dimaksudkan untuk membuatnya mempermalukan wajahnya di depan seluruh sekolah Kalian harus tahu bahwa pergi ke pertandingan dan menyelenggarakan pertandingan sendiri bukanlah hal yang sama Ada banyak kekacauan di sekitar Saat itu, saya ingin menyapa Song Hao dari Departemen Olah Raga Dan membiarkannya memilih untuk tidak melakukan apapun Dan menyerahkan semuanya kepada orang itu Saya yakin pertandingan itu pasti dikacaukan oleh orang itu Saat itu, pimpinan sekolah tidak puas dengan ketidaksopanan kompetisi kaligrafi dan melukis sebelumnya di kota Kemudian, pertandingan basket sekolah menjadi kacau Membuat seluruh sekolah tidak puas Selain itu, kami meminta beberapa orang lagi untuk meniup angin di jaringan kampus Dan mengarahkan opini publik Hei, saya yakin saat itu, bahkan jika Direktur Kuno menyukai apa yang dapat dilakukannya Tidak mungkin bagi Direktur Kuno untuk berbicara hitam putih Berbicara tentang ini, Feng Sao Hua mencibir memikirkan rencana naganya sendiri yang dapat dilaksanakan dengan sukses Dan itu pasti akan menghasilkan efek yang diinginkannya Pemimpin jongkok, kamu hanya seorang serialis Guo Zixian benar-benar dikagumi saat ini Meskipun dia tahu dalam hatinya bahwa Feng Sao Hua mampu melakukan gerakan-gerakan kecil Dia tidak menyangka akan begitu licik Kulit orang itu akan terlihat bagus saat itu Memikirkan hal ini, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi Berkata, demi pemimpin ragu Satu hal lagi, kamu dan Song Hao mengatakan bahwa pertandingan basket membuatnya pilih-pilih Apa yang bisa dia lakukan Jika pertandingan sebesar itu kacau, bukan hanya Yu yang tidak beruntung Dan bahkan Song Hao tidak dapat menangkap apapun Feng Sao Hua berkata, Song Hao tidak perlu khawatir sama sekali Saya akan memberinya keuntungan saat itu Selama saya bisa menjadi ketua serikat mahasiswa Saya dapat merekomendasikannya untuk menjadi wakil ketua Merekomendasikannya untuk menjadi wakil ketua Tidak, pengawas Dia menjadi wakil ketua Jadi apa yang harus saya lakukan? Guo Zixian berkata dengan tidak senang Feng Sao Hua membuat ekspresi tak berdaya dan berkata Tidak hanya ada satu wakil ketua Orang-orang tua akan turun menjadi tiga kali ini Sekolah dapat meloloskan setidaknya dua wakil ketua Pada saat itu, Anda dan Song Hao akan sendirian Ada apa mudah untuk mendapatkan penghasilan Pada akhirnya bukan Anda yang mengelolanya Ketika Guo Zixian mendengar ini, dia merasa lega Tetapi dia bingung, tetapi cuy dan juga menatap posisi wakil ketua untuk waktu yang lama Umumnya, direktur kantor harus memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat berikutnya Dan mempromosikan dua secara berurutan Menteri, apakah itu agak terlalu jauh? Feng Sao Hua berkata, selama saya menjadi ketua Siapapun yang saya katakan direkomendasikan, saya merekomendasikannya Namun, saya memiliki keputusan akhir Bagaimana cuy dan dapat membawa saya? Itu saja Guo Zixian menganggup dan berkata Sepertinya kuncinya adalah melihat apakah pengawas bisa menjadi ketua Namun, aku masih sedikit khawatir Aku khawatir semuanya akan ditampilkan ke arah yang kita harapkan Tetapi mungkin tidak Kita bisa mendapatkan jawaban yang kita inginkan Jika direktur Gu bersikeras menjadikan anak itu sebagai ketua Maka kita tidak punya pilihan Ketika Feng Sao Hua mendengar ini, dia mencibir Itu tergantung pada langkah terakhir Gu Kamu masih punya trik Kata Guo Zixian tiba-tiba Feng Sao Hua berkata, kali ini aku sudah mengatur begitu banyak pekerjaan untuknya Jika aku bisa menunjukkannya seperti yang kuharapkan Kehilangan orang sebesar itu pasti akan berdampak besar pada orang ini Kalau dia ada di sini Pada ujian kedua, nilaiku tidak memuaskan Saat itu aku akan bisa mempertahankan statusku saat ini Saat itu, kesenjangan prestasi akademik kami sudah tinggi Apa yang dikatakan pamanku juga merupakan direktur Biro Pendidikan Selama aku kembali untuk mengambil ini Aku sudah memberitahunya tentang hal itu Mungkin biarkan pamanku menjalankan posisi ketua serikat mahasiswa sebelum aku tidak bisa setuju Tetapi jika posisi ketua serikat mahasiswa terkait dengan kesepakatan hak istimewa yang begitu jelas Dalam hal karakter pamanku, bahkan jika aku tidak menyebutkannya Dia harus mengambil inisiatif untuk menelepon dan bertanya Pada saat itu, tidak masalah jika Zhang Yuneng dapat duduk di posisi ketua Karena dia benar-benar tidak stabil Ham, bahkan saat itu, apakah orang itu bisa terus Tetap di dewan mahasiswa sekarang menjadi masalah dua hal Petik 2, Guo Zixian benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat mendengar ini Meskipun dia tahu kepribadian Feng Shaohua sangat dewasa sebelumnya Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tetap tua dan seksi Tapi sekarang tampaknya kecerdikan orang ini jauh lebih dalam dari yang dia kira Dengan rencana yang begitu terperinci Tampaknya jabatan ketua serikat mahasiswa ini sudah ada di kantong Feng Shaohua Guo Zixian merasa ini juga sangat menarik Karena selama Feng Shaohua menjabat, posisi wakil ketua juga merupakan kista Hei, aku tidak menyangka bahwa posisi wakil ketua dapat diambil kembali Yang terlalu bagus untukku Zhang Yu sedang menunggu Kali ini sobat, aku ingin kamu keluar dari serikat mahasiswa Zhang Yu kembali ke kelas Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Meskipun ada badai di luar, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa Sebelum kelas di sore hari, seorang petugas dari Departemen Pembelajaran mengirim Zhang Yu pemberitahuan tentang kompetisi kaligrafi dan melukis kota Di dalamnya tercantum waktu, tempat, biaya, prosedur, hadiah, dan hal-hal berantakan lainnya Tetapi Zhang Yu melihatnya dan sekarang ini hanya dokumen standar resmi Tidak ada prosedur kerja dan petunjuk apapun yang dibawa kepadanya sebagai pemimpin tim Sungguh rambut, hanya memberi diri anda hal seperti itu Apakah itu pemain? Apakah memberikan kentut ini masuk akal bagi anda? Zhang Yu mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan Tetapi pada akhirnya, nomor telepon Guo Zixian yang ditulis tangan muncul di bagian belakang kertas Zhang Yu mendengus tidak nyaman, tetapi juga melirik Setelah mengingat nomornya, dia menggosok bola kertas di tangannya, menyipitkan matanya sedikit, dan melemparkannya dengan lembut Bola kertas itu menyapu udara sebuah busur, jatuh tepat ke tempat sampah di depan kelas Zhang Yu melihat bahwa ia berhasil memasukkan bola basket dan tersenyum Ia sangat puas dengan kontrol anggota tubuh dan akurasinya Meskipun jarak yang begitu jauh merupakan sedikit keberuntungan, tergantung pada kondisi fisiknya saat ini, ia hanya perlu menambah sedikit Latihan, sembilan dari sepuluh tembakan, bukanlah masalah Beberapa orang yang membosankan di barisan belakang melihat pemandangan ini Wu Jie juga tersenyum dan berkata, bos cukup akurat Saya pikir tidak apa-apa untuk bermain basket Zhao Zijun berkata, hei, itu dia Apakah ada pertandingan basket Sabtu depan di sekolah kita? Lao Kai, apakah Anda tahu? Sebagai komisaris olahraga, Kai Bin menganggup dan berkata Tentu saja saya tahu Pertandingan ini hanya untuk kelas 1 dan 2 Zhao Zijun berkata, apakah kelas kita juga berpartisipasi? Kai Bin berkata, saya juga ingin berpartisipasi Tetapi tinggi rata-rata beberapa orang di kelas kita tidak bagus Saya khawatir hasil kali ini sudah cukup Wu Jie menyela, siapa bilang tinggi rata-rata tidak bagus lagi Monitornya 1 meter 9, kamu 1 meter 88, ditambah Lao Ge 1 meter 80, dan 3 tiang listrik ada di sana Dan tinggi rata-rata seharusnya spike kelas 1 Kai Bin tidak mendengar apa-apa dan berkata, tetapi ketua kelas dan komite akademik tidak akan bermain basket Tidak peduli seberapa tinggi kelas kita, itu tidak perlu Zhao Zijun menganggup ketika mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas, ini juga benar Sulit untuk mengatakan bahwa untuk tim lama laukai, kamu dipasangkan dengan rekan setim seperti babi Tidak berdaya, hahaha Seluruh kelas mendengarnya sebagai kelompok yang lucu Tentu saja, itu juga menyebabkan babi-babi di kelas menjadi kesal dengan teman-teman mereka Jiang Suai berkata, hei, Zhao Tua, apa maksudmu? Siapa yang kau sebut rekan setim seperti babi? Su Yiming berkata, jangan bicara omong kosong, Zhao Tua Kau mungkin tidak sebaik kami saat kau naik Pan Jian Fei berkata, tidak, tinggi badan adalah masalah perangkat keras Jika aku lebih tinggi 20 cm, tim sekolah masih bisa mendapatkan bagian laukai Sayang sekali aku sudah makan kalsium selama bertahun-tahun Hahaha, semua orang di kelas semakin tertawa ketika mendengar ini Su Yiming berpikir sejenak dan berkata, ya, laukai Kalau tidak, pemimpin regu bisa masuk ke tim Kita, pemimpin regu sangat besar, bahkan jika dia berdiri diam di bawah keranjang Itu akan berpengaruh Pan Jian Fei berkata, ya, laukai Jika pemimpin regu datang untuk memainkan senter, kau memainkan power forward Dengan poin garku, jika kau ingin mengatakannya, kau bisa melakukannya Kai Bin berpikir sejenak dan berkata, tinggi pengawas itu pasti oke Tapi kuncinya pengawas itu tidak pernah bermain Aturannya bagus, setiap hari menonton TV, tapi saya khawatir pengawas itu tidak kompetens secara fisik Benda ini tidak menonton TV, bisa melihatnya Pan Jian Fei berkata, pemimpin regu bermain di tengah Dia bukan penyerang, kekuatan fisik apa yang dibutuhkan Tetaplah di keranjang Saat menyerang, ikuti tim Regu kita tidak kekurangan, hanya tinggi badan Pemimpin regu kita mengatakan bahwa itu sudah salah satu yang terbaik Apakah itu akan dimainkan atau tidak Kalian berdua orang besar akan pergi ke tempat pemberhentian keranjang berikutnya Meninggalkan orang-orang bodoh Hehehehe, seluruh kelas tertawa ketika mereka mendengarnya Bahkan Zhang Yu sendiri tersenyum Meskipun dia tidak pernah bermain basket Dia percaya itu tidak akan sulit untuk dipelajari berdasarkan kondisi fisiknya Kai Bin mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu Dan berkata, sebenarnya sangat bagus untuk memikirkannya dengan saksama Pemimpin regu, bagaimana mencobanya di tim Asal kamu berlatih sedikit dan memahami peraturan basket Zhang Yu tersenyum, aku ingin mengatakan bahwa kamu harus membiarkanku terburu-buru Tetapi masalahnya adalah, kali ini, aku adalah Direktur Panitia Penyelenggara Bisakah aku berpartisipasi? Kamu adalah Direktur Panitia Penyelenggara Kai Bin terkejut ketika mendengar ungkapan itu Tidak bisakah kamu memantau kelas? Bagaimana mungkin Direktur Panitia Penyelenggara adalah kamu? Bukankah ini pekerjaan serikat mahasiswa? Wu Jie mendengarnya, dengan ekspresi kebencian dan besi Dia berkata, Kai Tua bodoh Mengapa kamu melupakannya? Bukankah pengawas itu Wakil Ketua Serikat Mahasiswa? Kai Bin sangat terkejut Dia menepuk dahinya dan berkata, aku bingung Aku benar-benar lupa tentang itu Tetapi Direktur Panitia Penyelenggara tidak ada hubungannya dengan kontestan Bukankah Feng Shaohua, Wakil Ketua Serikat Mahasiswa, juga berpartisipasi? Panitia Penyelenggara, tidak mengherankan bahwa Direktur berpartisipasi Pemimpin regu, Anda harus jelas Tujuan kelas kita kali ini adalah untuk berjuang untuk tingkat pertengahan tahun pertama Anda adalah Direktur Panitia Penyelenggara Menonton pertandingan, bahkan saat itu akan terlalu merah dan memalukan Petik 2, Su Yining berkata Ya, bos, Anda berjanji Hanya tinggi badan Anda, ditambah topi besar Wakil Ketua Serikat Mahasiswa dan Direktur Panitia Penyelenggara Bahkan jika Anda hanya berdiri di sana menggertak Siapa yang akan mengambil keranjang kelas kita? Pangkuan, ini bukan senter di toilet Apakah Anda mencari kematian? Petik 2, hahaha Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak Zhang Yu juga tersenyum dan berkata Oke, karena kesulitanmu begitu besar, aku hampir tidak akan bermain denganmu Tapi aku tidak menjamin hasilnya Ini adalah unit sponsor, dan aku masih butuh waktu untuk berlatih Di mana? Waktu berlalu? Lao Kai, ceritakan padaku tentang aturan dan gerakan teknis Ayo pergi ke aola basket dan latih tim kita Oh, Kai Bin memberi isyarat dan berkata Lihat, karena ketua regu menjadi wakil ketua, kita bisa pergi ke gym untuk berlatih Pada waktu normal, kita bisa meniup di lapangan tanpa gangguan, dan kita puas Sekarang, stadion, aku tidak berani memikirkannya Hehehe, semua orang di kelas tersenyum ketika mereka mendengar ini Titik-titik-titik Pada hari-hari berikutnya, Zhang Yu menunggu selama dua hari lagi, masih belum menerima Berita tentang kompetisi melukis dan kaligrafi hari Minggu Meskipun jika tidak terjadi apa-apa, tentu saja Zhang Yu akan senang Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia bisa membiarkannya begitu saja, apakah tidak apa-apa Memikirkan hal ini, Zhang Yu harus menelpon Buo Zixian sepulang sekolah dan bertanya bagaimana situasinya Panggilan Zhang Yu dijawab, Buo Zixian berkata dengan sangat sederhana Mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan semuanya Selama Zhang Yu pergi ke tempat kejadian untuk menyemangati para pemain pada hari pertandingan sebagai pendukung Sisanya, Anda tidak dapat meninggalkan apapun Zhang Yu tidak menyangka semuanya begitu sederhana Dia dapat melakukannya tanpa usaha apapun Benarkah seperti yang dikatakan Dong Yu Apa yang dapat diserahkan kepada orang-orang di bawah untuk melakukannya sendiri Jika demikian, jika ketua serikat mahasiswa masih dapat duduk dan bermain Tidak sulit untuk melakukan apapun Dalam sekejap, hari sudah Minggu Zhang Yu bangun pagi-pagi dan menelpon Buo Zixian untuk berkomunikasi Setelah memastikan bahwa waktu dan tempat sudah benar Saya sarapan, melihat waktu untuk turun ke bawah dan langsung berkendara ke tujuan kompetisi Pusat Kebudayaan Kota Zhonghai ... Buo Zixian dan timnya juga datang ke gerbang pusat olahraga dan menunggu sebentar Para kontestan sekolahnya dan staf pendamping dari Departemen Pembelajaran juga datang ke sini tepat waktu Hanya ketika mereka semua memasuki olahraga bersama-sama Menurut informasi utama yang ditandai di olahraga, mereka datang ke olahraga kompetisi di lantai 2 Karena sekarang sedikit lebih awal, tidak banyak orang di olahraga permainan Buo Zixian sengaja memberi tahu Zhang Yu sedikit lebih lambat Tetapi dia datang lebih awal untuk menjalankan prosedur yang tidak terlihat sebelumnya Buo Zixian mengumpulkan biaya pendaftaran sesuai dengan daftar pendaftaran Dan kemudian dia mengeluarkan 300 keping untuk Zhang Yu duo dan menyatukannya Dan kemudian pergi untuk mendaftar dengan Wakil Menteri Sun Qiang Tidak banyak orang, dan keduanya akan segera menyelesaikan nama mereka Dan kembali dengan plat nomor pemain Sebelum mereka berjalan beberapa langkah, Sun Qiang berkata Hei, aku bilang Buo Zixian Bagaimana kamu memberi nama Zhang Yu? Dia juga meminta untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini Anda harus tahu bahwa ketika Sun Qiang baru saja mendaftar Buo Zixian mendaftar untuk Zhang Yu Meskipun dia tidak bertanya pada saat itu Tentu saja dia sangat aneh Dia pikir itu permintaan Zhang Yu Dan dia belum tahu Buo Zixian juga tahu bahwa masalah ini tidak dapat disembunyikan dari Sun Qiang Bagaimana mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab untuk mengatur pekerjaan Dan tidak mungkin untuk tidak memberi tahu pihak lain sama sekali Tetapi dia tidak ingin menjelaskan apapun Dan berkata, oh Lutsun Kamu hampir lulus Masalah ini bukan urusanmu Kamu tidak perlu bicara saat itu Apa yang tidak penting bagiku Apa maksudmu? Alis Sun Qiang berkerut Dan kemudian memikirkan sesuatu Matanya membulat Bukankah kamu harus mengambil semuanya? Buo Zixian berkata dengan acu tak acu Ini bukan salah orang lain Siapapun yang memintanya untuk dengan sengaja menghadapiku pada hari pertemuan Ini adalah pelajaran baginya Ketika Sun Qiang melihat pihak lain berkata dengan ringan Dia berkata dengan ekspresi terdiam Kalau begitu kamu tidak bisa begitu penuh dengan orang karena ini Jangan lupa bahwa kepala sekolah Ning akan menonton pertandingan hari ini Jika itu besar, dia tidak akan bisa turun dari panggung Saya rasa itu belum akan terjadi Jadi kamu dapat dengan cepat membatalkan pendaftaranmu Duo Zixian berkata Pembatalan tidak mungkin Semua orang telah memasuki komputer Dan sekarang bahkan plat Nomornya sudah dicetak Bagaimana bisa dibatalkan? Sun Qiang berkata dengan tegas Tetapi kamu adalah orang telanjang yang ingin memperbaikinya Zhang Yu itu bukan orang bodoh Bisakah dia masuk? Jika dia tidak berada di lapangan Apakah kamu tidak akan mendaftar tanpa biaya? Guo Zixian tersenyum ketika mendengar ini Dan berkata Yakinlah Jika dia tidak mau Aku punya trik untuk menghadapinya Sun Qiang terdiam dan berkata Guo Zixian Ini menyinggung Zhang Yu sampai mati Jangan lupa Dia kemungkinan besar akan menjadi ketua periode berikutnya Ketika dia masuk Dia akan memberimu buah yang baik Makan Guo Zixian mencibir Berkata Itu semua rumor Apakah dia bisa menjadi ketua? Sulit untuk dikatakan sekarang Sun Qiang melihat sikap Guo Zixian sangat tegas Dan tahu bahwa pihak lain seharusnya tidak berubah pikiran Dan berkata Baiklah Karena kamu sudah mengatakannya Aku tidak akan terlibat dalam masalah ini Pada akhirnya Jangan menyeretku Tenang saja Guo Zixian berkata Tidak peduli siapa yang bertanya Kamu tidak tahu situasinya Titik-titik-titik Wei Xiao Zhan memperhatikan pemandangan yang berkedip-kedip di luar jendela Mobil itu sangat sunyi Dan kompleks bangunan pusat budaya dan olahraga kota muncul di depannya Yang tampaknya tidak jauh Wei Zhong Yuan menatap cucu perempuan yang duduk di sebelahnya Wajahnya menunjukkan kebaikan Untuk mengatakan bahwa di antara banyak keturunan dan cucunya Yang paling dia cintai adalah gadis di depannya Mungkin membosankan untuk pensiun Atau mungkin gadis ini lebih sesuai dengan temperamennya Tetapi ketika Anda memikirkan kekasaran Anda terhadap anak-anak Anda pada awalnya Tampaknya ungkapan generasi berikutnya lebih cocok untuk Anda sekarang Wei Xiao Zhan mengalihkan pandangannya keluar jendela mobil Dan menatap Wei Zhong Yuan di sebelahnya Berkata, kakek, kali ini Anda pergi menjadi juri kompetisi melukis ini Tidakkah Anda akan merawat saya dengan khusus? Wei Zhong Yuan mendengar senyuman dan berkata Hal-hal baik apa yang Anda pikirkan? Bahkan jika semua orang berpikir begitu Ada seseorang yang tidak berpikir begitu Yaitu kakek Anda dan saya Jika Anda ingin meraih hasil yang baik Anda butuh kekuatan, bukan kepedulian Anda tahu, Wei Xiao Zhan mengangguk sambil tersenyum Dan berkata, bagus sekali Selama kakekmu bisa berdiri teguh pada pendiriannya sendiri Aku pasti akan mengejutkanmu Wei Zhong Yuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum Dan berkata, tersenyumlah Apakah kamu sudah mendaftar untuk kedua proyek kali ini? Wei Xiao Zhan mengangguk dan berkata, iya Dan bukan hanya aku yang mendaftar Aku juga harus memenangkan kejuaraan Wei Zhong Yuan mengangguk dan berkata Tidak apa-apa bagimu untuk melukis Kuncinya adalah kaligrafi Aku sudah lama tidak membacanya Sejak kamu beribadah di bawah pintu Presiden Liu Tuhan itu misterius dan rahasia Dan aku tidak tahu bagaimana kabarnya Wei Xiao Zhan mendengar senyuman misterius Dan berkata, hari ini kakek tidak bisa melihatnya Hei, aku juga memberi tahu kakek sebuah rahasia kecil Guru Liu berkata bahwa aku membuat kemajuan pesat Jika aku menetap sebentar Aku seharusnya memiliki kekuatan untuk bergabung dengan negara ini adalah permainan Oh, Wei Zhong Yuan mendengar ekspresi tertarik Dan berkata, kamu gadis Bukankah kamu mengatakan menyenangkan untuk membuat kakek bahagia? Bagaimana mungkin? Wei Xiao Zhan tersenyum dan berkata Aku benar-benar mampu Sayangnya, aku belum cukup umur untuk berpartisipasi dalam kompetisi kelompok dewasa Kalau tidak, ku rasa bahkan lelaki tua berjambut putih seperti kakek itu mungkin tidak sama Adalah lawanku Hehehehe Wei Zhong Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum Dasar gadis Aku cukup percaya diri Namun, jangan bicara terlalu dini Dengan kesabaran itu, karyamu bisa dipilih sebagai karya terbaik dalam kompetisi ini Lebih baik dari apapun Karya terbaik Wei Xiao Zhan mendengar matanya berkedip Dan segera berkata Kakek, maksudmu Apakah karya terbaik akan dipilih di akhir kompetisi ini? Kategori silang Wei Zhong Yuan mengangguk dan berkata Tentu saja ini lintas kategori Namun, tidak ada penghargaan untuk karya terbaik Hanya sertifikat prestasi Dan itu hanyalah nama kehormatan Siapa yang peduli dengan penghargaan Wajah Wei Xiao Zhan menjadi penuh kegembiraan Bahagia Ha, hebat Dengan cara ini lawan-lawanku bukan hanya anak-anak kecil itu Aku bisa menantang orang dewasa itu Wei Zhong Yuan tertawa Jangan terlalu senang Jangan lupa Kamu juga seorang anak Jika terjadi perahu terbalik di selokan Kalah dari anak-anak lain Hei, aku akan melihat apa yang kamu katakan nanti Wei Xiao Zhan tersenyum percaya diri dan berkata Menutupi selokan tentu saja tidak mungkin Aku memiliki keyakinan mutlak pada kekuatanku sendiri Selama kamu tidak dengan sengaja menekannya Kakek, aku pasti akan menjadi nomor satu hari ini Oke, Wei Zhong Yuan langsung tersenyum dan berkata Karena cucuku sangat ambisius Aku akan melihat penampilan terakhirmu Tapi jangan lupa bahwa aku akan meminta karyamu lebih baik daripada karya orang lain Lebih ketat Wei Xiao Zhan mendengar Ham Dan berkata Ayolah, orang tua Siapa yang takut pada anak anjing? Hahaha Wei Zhong Yuan mendengar bahwa dia tertawa Titik-titik-titik Zhang Yu tiba di istana budaya pusat olahraga dan budaya Zhonghai sesuai dengan waktu yang ditentukan Zhang Yu pernah kesini sebelumnya Terakhir kali dia datang kesini adalah karena dia berpartisipasi dalam kompetisi puisi semua pemuda Satu-satunya perbedaan adalah bahwa terakhir kali saya adalah seorang pemain Kali ini sebagai pemimpin tim Terakhir kali saya berdiri di panggung dan dilihat oleh orang lain Kali ini saya berdiri di panggung dan melihat orang lain Saya yakin itu pasti berbeda dari terakhir kali Istana budaya Zhonghai Sebagai salah satu bangunan tengah kota juga merupakan tempat penting untuk kegiatan budaya di tingkat kota Sederhananya, ada acara besar di kota Zhonghai yang pada dasarnya dilakukan di sini tidak mengherankan Ketika Zhang Yu datang ke Istana Kebudayaan, waktunya tepat dengan Guo Zixian Melihat sekeliling, mereka tidak melihat Guo Zixian, tetapi mereka melihat banyak orang telah masuk dan keluar Meskipun masih ada sedikit waktu hingga dimulainya permainan yang sebenarnya, juga jelas bahwa ini adalah waktu ketika arus orang meningkat Zhang Yu melangkah ke Istana Kebudayaan Begitu dia memasuki pintu, dia melihat merek besar yang merinci item kompetisi, waktu, dan peta kecil yang sederhana Zhang Yu awalnya berpikir bahwa kali ini, seperti terakhir kali, ada kemungkinan kompetisi akan diadakan di teater eksklusif Tetapi setelah membaca instruksinya, saya menyadari bahwa keberanian tidak berada di tempat seperti terakhir kali, tetapi di lantai dua Zhang Yu tidak berpikir terlalu banyak, dan berjalan menuju tangga di lantai dua Titik-titik-titik, sebuah mobil mewah dinas terparkir di pintu masuk utama Istana Kebudayaan Sopirnya menoleh dan berkata, Pak Tua Wei, ada di suatu tempat Setelah itu, saya turun dan membuka pintu Wei Zhong Yuan menoleh ke Wei Xiao Zhan dan berkata, senang bertemu denganmu, silakan turun ke sini Saya akan naik dari lift di tempat parkir untuk berdiskusi dengan Presiden Liu Wei Xiao Zhan mengangguk Pada saat ini, pengemudi telah membuka pintu dan pada saat yang sama menghalanginya dengan tangannya Setelah Wei Xiao Zhan keluar dari mobil dan melambaikan tangan kepada Wei Zhong Yuan Setelah beberapa saat mobil mulai melaju pergi Ketika Wei Xiao Zhan berbalik, sebuah suara tiba-tiba terdengar Xiao Zhan Kamu di sini, seorang anak laki-laki membawa beberapa orang Sambil berbicara, dia menyapanya Wei Xiao Zhan memandang Hao Cheng yang datang dan berkata, semuanya datang lebih awal Hao Cheng memandang Dewi kesayangannya Dan di dalam hatinya ada kegembiraan dan kegembiraan, sibuk tidak lama lagi Kita baru saja tiba, Feng Jing berdiri di samping dan membuat ekspresi terdiam ketika mendengar kata-kata itu Berkata, Wakil Presiden Wei Yang disebut, baru saja, oleh Menteri Butuh waktu lebih dari 20 menit sejak saya masih muda Dan dapat dikatakan bahwa beberapa kaki kita sakit Wakil Ketua, apakah Anda membayar minuman dalam rapat dan memberi kami sedikit energi? Wei Xiao Zhan melirik Feng Jing dan berkata, Anda tidak dapat menghabiskan uang dalam rapat Simpan sedikit, beberapa orang di sekitar saya mendengar ekspresi tertekan pada saat yang sama Meskipun Wei Xiao sangat cantik, dan keluarganya adalah negara kaya, dia selalu menjadi orang yang tulus di Serikat Mahasiswa Sekolah Menengah Beitong Hal semacam ini, dirinya sendiri sebelum menyebutkannya, saya memikirkan hasilnya dan itu pasti tidak akan terjadi Hao Cheng juga benar saat ini, berkata, Xiao Zhan benar Meskipun kita adalah mahasiswa, tetapi kita juga kader serikat mahasiswa Kita harus memimpin dengan memberi contoh, dan kita tidak dapat membuat nama untuk diri kita sendiri Beberapa orang di Feng Jing menyaksikan perilaku menyanjung Hao Cheng Dan jari tengahnya tegak, bahkan jika Anda ingin membuat seorang Dewi menyanjung, Anda tidak perlu begitu jelas Apa yang dikatakan kedengarannya masuk akal, itu hanya memakan orang dan tidak melakukan urusan personalia Namun, Wei Xiao Zhan segera tersenyum dan berkata, meskipun uang dalam rapat tidak dapat dihabiskan dengan berantakan Tetapi saya dapat mentraktir tamu Ngomong-ngomong, dia mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 300 yuan Berkata, uang ini seharusnya cukup untuk permainan kita hari ini Jangan lupa bawakan saya sebotol, saya tidak ingin minuman berkarbonasi, saya ingin jus murni Feng Jing segera tersenyum dan berkata, itu saja Anda dapat yakin, Wakil Presiden, kami pasti akan memilih sebotol dengan kualitas yang cukup untuk Anda Ayo, minum minuman premium dan pergi Kemudian, beberapa orang bergegas membeli minuman dan memakannya Orang-orang ini, Hao Cheng melirik beberapa orang dan menoleh Xiao Zhan Wei Xiao Zhan mengerutkan kening dan berkata, Hao Cheng, tolong, tambahkan nama belakangku di depanku Ada orang lain tadi, dan aku tidak ingin kau kehilangan muka seperti itu Tapi kita hanya teman sekelas biasa, oke, apa yang kau sebut dengan baik hati? Bukankah itu menjijikkan? Wajah Hao Cheng tampak tertekan, dan berkata, bukankah ini kebiasaan? Wei Xiao Zhan berkata dengan tidak sabar, kau sudah terbiasa Tapi aku tidak terbiasa, sekarang aku memberimu dua pilihan Kalau tidak, kau akan memanggilku Wei Xiao Zhan Kemudian, kau dapat memanggil Wakil Ketua dan Pengawas Apakah kau mengerti? Hao Cheng mendengar menggaruk kepalanya dan mengangguk tak berdaya Oke, oke, panggil pemimpin regu Hampir sama, Wei Xiao Zhan mengangguk puas Hao Cheng berkata, pemimpin Kali ini, sekolah kita adalah pengecualian Kedua proyek penuh Apa tujuanmu kali ini? Wei Xiao Zhan berkata, tentu saja saya punya tujuan Saya ingin memenangkan semua proyek individu, proyek kolektif, semua penghargaan keunggulan Dan kali ini saya tidak boleh kalah dari sekolah menengah pertama seperti terakhir kali Hao Cheng berkata, itu tidak masalah bagi kami terakhir kali Itu bukan terakhir kalinya kami datang untuk memimpin tim Itu adalah hal dari serikat mahasiswa terakhir Kami hanya di kelas satu dan kami baru saja bangkit Wei Xiao Zhan berkata, itu bukan hanya hal terakhir yang harus dikatakan Beberapa hari yang lalu, sekolah menengah pertama keluarga tiba-tiba muncul dalam kontes puisi pemuda dengan lebih dari 20 orang Kami tidak memiliki seorang pun di sekolah kami Untuk masalah ini, direktur kantor urusan Akademik Sun sedang menggelegar di serikat mahasiswa saat itu Kepala sekolah merasa sangat tidak tahu malu Dan dia tentu saja tidak punya rasa malu Jadi kali ini kami meminta agar kami harus lebih unggul dari sekolah lain Sebenarnya, sekolah menengah pertama itu biasa saja Dan kali ini kami datang dengan tugas politik Ya, Anda tahu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!